selamat menikmati dengan orang yang kalian inginkan kita lihat dengan energinya kalian, kita baca doa menurut kepercayaan masing-masing, agar apa yang kita inginkan insya Allah tercapai dan diampuni dosa kita dan diberikan yang terbaik oleh Allah Alhamdulillah kita lihat energi kita 4 cups and the high braces ya disini kita sebenarnya secara diam-diam memang menyesali ya karena dijadikan option dan penyesalan menanti seseorang dan memberikan cinta kita tapi tidak dihiraukan dan disini kamu menunggu masa depan kamu yang belum pasti ya berpikir gimana bisa mendapatkan kesuksesan kebahagiaan semuanya kamu fikirkan dalam diam kamu ya disini dan aku lihat disini energi kita memang berpikir tentang pembelajaran spiritual yang belum jelas arahnya mau kemana tapi kamu coba untuk pikirkan itu terus walaupun menyesal dalam diam kamu karena dijadikan pilihan dijadikan option ya dan disini memang kamu ada rasa marah rasa kesal ya yang kita lihat tentang bahagiakan dia dengan pilihannya so disini kamu memang menyesali ya dijadikan pasangan rahasianya dia dan kamu juga banyak berpikir tentang masa depan kamu yang belum pasti kita lihat bahagiakan dia dengan pilihannya sekarang ya disini aku lihat dia memang sedang bersenang-senang ya dengan orang ketiganya coba untuk menikmati perjalanan perjalanan petualangannya dia the night of wands the tree of cups the temperance and the page of pentacles jadi memang sedang menikmati ya kebahagiaan dunia barunya tapi disini bahagiakan dengan dia dengan orang barunya atau dengan pilihannya sebenarnya tidak sih lelah ya karena the devil the hermit four swords the hangman four of pentacles and strange jadi memang dia banyak ini apa ketakutan dirinya terutama tentang toxic ilmu hitam dia coba untuk bisa mencari jiwanya dia istirahatkan tentang perselingkuhan sebenarnya bisa aja dia kembali dengan kamu kalau aku lihat juga tapi dia coba membandingkan kamu dengan orang baru juga bisa dia kembali sama kamu bisa tapi memang dia coba untuk bisa mengimbangi kamu dan orang barunya karena dia dengan yang dia jalani sekarang ini stuck ya dan dia terperangkap dalam trust issue dia dia coba untuk mengendalikan kekuatan dan keberanian dirinya dia terutama dalam tujuan hidup disini dia masih menggantung tentang toxic ataupun orang-orang yang memberikan negatif termasuk dirinya dia sendiri dia coba fikirkan hal itu dia coba untuk bisa mengobati dirinya dari kecemburuan kemarahan dendam perselingkuhan dan juga black magic sihir disini dan dia sebenarnya sudah pasrah dengan apa yang membuat dia menjadi tidak ada tindakan ke kamu karena dia tahu dia lah yang harus memperbaiki dirinya bukan kamu ya dan dia banyak rasa ketakutan ya dari hubungan hubungannya dia dengan orang-orang yang memberikan negatif toxic pada hidupnya dan disini dia menjadi orang yang lelah capek mempertahankan hubungan yang toxic dan ya dia coba untuk kuat menghadapi kesendiriannya dia walaupun dia bersama orang baru tapi jiwanya merasa sendiri kita lihat 4 of cups aku akan pakai kartu baru yang lainnya kita lihat dengan rock up the queen of sword ya itu energi kamu kita lihat dengan the fill yang lainnya yang lainnya oke bahagiakah dia dengan pilihannya disini kamu coba untuk kuat ya mengambil keputusan coba untuk bisa memikirkan tentang masa depan kamu coba untuk fokus mengambil keputusan karena aku lihat kamu ingin ada kejujuran ya dan disini aku lihat memang kamu benar-benar protektif ya tentang kehidupan kamu sendiri aku lihat kamu begitu kuat menghadapi penyesalan dalam hidup kamu dengan orang yang kamu nanti tapi diabaikan ya kamu diabaikan sehingga kamu mengambil keputusan untuk bisa berpikir kembali tentang kehidupan kamu yang akan datang terutama dalam spiritual kamu ingin memperbaiki hal itu kamu juga terbuka ya mengatakan dengan dia dengan terbuka ya kamu tidak mau dijadikan option tidak mau dijadikan orang yang yang dirahasiakan di dalam sebuah hubungan karena dia ini terluka ya ada triparti keeguanya dia ingin mempertahankan ingin mempertahankan kamu dan juga orang yang dia jalani ya terutama tentang keuangan komitmen dalam dua cinta disini ternyata dia tersakiti sendiri kenapa? karena aku lihat harapannya dia ya sebenarnya ingin kebebasan ingin semua yang dia inginkan ini tercapai karena dia orang yang gak pernah puas pada akhirnya apa yang dia dapat dari hubungan toxic dan juga efek dari black magic ataupun ilmu hitam disini ya dia berharap dia mendapati kepuasan kenikmatan kebahagiaan yang luar biasa tapi ternyata dia tergantung ini ya terperangkap dalam hubungan yang tidak ada ketulusan dan dia stuck dalam kesendirian spiritualnya juga tidak ada kemajuan sehingga dia depresi dengan drama yang dia buat sendiri dia juga stres tentang cita-citanya dia yang tidak terwujud terutama tentang hasrat ya seksual kebebasan dan dia coba untuk menyadari hal itu ya karena dia masih bermain di dalam lingkaran setan dan dia menyadari dengan kuat disini bahwa ya dia belum bisa move on dari kamu ketika kamu memutuskan untuk berpikir kembali tentang masa depan kamu yang tidak jelas kamu juga kecewa ya dengan sesuatu yang kamu lihat yang kamu pantau ke dia itu membuat kamu yang mengambil keputusan kalau kamu ingin kembali sama aku aku tidak mau dijadikan rahasiamu ini yang kamu inginkan dan ini membuat dia terperangkap ya dalam emosionalnya dia sendiri egonya dia dan juga terperangkap dalam depresinya dia bahkan juga rahasianya dia ini menjadi ini ya apa namanya menggantung ya karena ya apa yang diharapkan untuk sukses tentang kebebasan percintaan gitu ya tanpa ikatan sekarang dia depresi ya dan dia gak nyaman kenapa karena dia tidak bisa melepaskan bayangan kamu dan dia terluka sendiri disini ya aku lihatnya seperti itu kita lihat jadi jadi ya ketika kamu berani memutuskan kamu ingin mengejar spiritual kamu ya dan tidak mau dijadikan rahasia hubungannya disinilah dia stress ya banyak hal yang dia takuti terutama tentang stagnannya dia tidak bisa move on dari kamu ya dan banyak rasa takut harapannya dia yang tidak terwujud ya dia harus bisa menyembuhkan dirinya dia sendiri ya dengan keberaniannya dia dan dia harus menyadari ya kesalahannya semuanya adalah dari hasilnya dia sendiri jadi dia yang harus memperbaiki hammer sabotage rebuilding integration repetitive presence working on it ya dia harus bisa memperbaiki sendiri dia harus bisa menghancurkan hubungan toxic ini dengan orang yang dia jalani dan dia stress karena apa yang dia inginkan tidak terwujud dan dia juga banyak rasa takut bahkan juga menjadi orang yang merasalah ya menyesal banget ya dengan cara dia mencari kepuasan addiction codependence position controlling has a block ya jadi disini dia memang harus menghancurkan addiction nya dia terutama tentang ketergantungan seksual drugs kebebasan dia harus bisa menghancurkan ketergantungannya dia dia harus bisa membangun lagi tentang koneksinya dia sama kamu terutama kepada Tuhannya dia yang dia jalani disini dia juga sebenarnya ingin menikah ingin union sama kamu karena dia belum bisa move on bahagia dia dengan yang dia jalani sekarang enggak karena dia belum bisa move on dari kamu dan dia ingin ngebangun lagi hubungannya sama kamu obsesi tapi hati-hati dia menjadi addiction jadi orang yang ketika nafsu dia kejali tapi ketika dia sudah mendapatkannya dia lepas disini jadi kamu harus hati-hati karena dia akan terluka sendiri jangan sampai kamu terluka lagi jadi hindari kamu fokuskan pada dirimu untuk bisa berpikir kembali tentang apa yang sudah kamu pelajari kemarin menjadi kebaikan buat kamu yang sekarang dan kamu harus bisa menata kembali kamu juga harus bisa putuskan apa yang membuat kamu kecewa apa yang membuat kamu bahagia oke so aku harap ini bisa disini buat kita semua jangan lupa bantu subscribe selesai komen di channel aku lagi terima kasih dekaravi guys